Robert T. Kiyosaki dengan berat hati mengatakan, jika kamu mau hidup miskin, maka pergilah ke sekolah. Pendidikan itu memang penting, tapi apa yang bisa kamu pelajari tentang mendapatkan uang di sekolah? Dunia telah berubah, tetapi pendidikan tidak berubah bersama dengan dunia itu. Menurut Robert, anak-anak menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam sebuah sistem pendidikan yang kuno, mempelajari masalah-masalah yang tidak akan pernah mereka gunakan, dan menyiapkan diri mereka untuk sebuah dunia yang sudah tidak ada lagi. Inilah beberapa kesalahan di dunia persekolahan menurut Robert T. Kiyosaki. Pertama, sekolah menjadikan anak muda takut melakukan kesalahan. Mereka diajarkan untuk tidak pernah melakukan kesalahan. Kamu hanya menghafalkan jawaban, dan hidupmu akan aman. Oleh karenanya, banyak guru sekolah tidak kaya. Generasi milenial tahu banyak jawaban, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun karena tidak punya keberanian. Sistem sekolah kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa jika kita membuat kesalahan, maka kita akan dibilang bodoh. Di sekolah, kita belajar bahwa kesalahan itu buruk, dan kita dihukum karena berbuat kesalahan. Padahal, desain belajar dari seorang manusia adalah dengan melakukan kesalahan. Misalnya, bagaimana seorang anak bisa berjalan adalah karena dia berkali-kali terjatuh, begitu pun saat naik sepeda. Robert menceritakan pengalamannya saat bermain golf di mana ia pergi ke lapangan golf. Kemudian, ia berlatih, berlatih, dan melakukan kesalahan. Dalam kehidupan nyata, orang-orang yang membuat kesalahan paling banyak adalah orang-orang yang paling pintar. Misalnya, Tiger Woods tentunya melakukan kesalahan lebih banyak daripada Robert saat bermain golf. Orang-orang yang melakukan kesalahan paling banyak, mereka adalah orang yang menang dalam kehidupan. Saat Robert berusia 30-an, bisnis berjalan bagus, dan kemudian turun di bawah nol. Robert rugi sebesar 800 ribu dolar, di mana itu semua adalah uang dari para investor. Ayahnya yang kaya mengatakan, Selamat, kamu gagal di bisnis pertamamu. Itu membangun harga dirimu. Itu adalah pola pikir, sebab ayahnya yang miskin sangat bersimpati kepadanya. Dan berhubungan juga dengan pertumbuhan spiritualitas dalam diri kita, sebab kita akan benar-benar mencari tahu siapa diri kita saat kita tidak memiliki apa-apa. Ketika kita memiliki masalah, maka kita harus lebih besar dari masalah itu. Ayah Robert yang kaya mengatakan, sebagian besar pengusaha akan gagal dalam tiga bisnis. Jadi, daripada lari, maka lebih baik hadapi para investor dan katakan kamu akan menyelesaikannya. Robert belajar kembali dan memperbaiki apa yang salah di dalam bisnisnya, dan kemudian dia bisa membayar para investor. Kalau teman-teman belum pernah mendengar tentang cerita, apa yang diajarkan oleh ayah yang kaya tentang uang, dan apa yang diajarkan oleh ayah yang miskin dan kelas menengah, teman-teman bisa mendengarkan ceritanya di channel review buku di video sebelumnya. Dua, sekolah mengajarkan individualis. Di sekolah kita sukses dan pintar apabila dalam ujian kita mengerjakan soal-soal sendirian dan bekerjasama saat ujian disebut mencontek dan curang. Tetapi, di dunia nyata, orang-orang yang mempunyai tim terbaiklah yang menang. Ketiga, sekolah tidak mengajarkan tentang uang. Ayah Robert adalah seorang pendidik lulusan PhD yang menyelesaikan 4 tahun pendidikan sarjananya hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kemudian melanjutkan studinya di Stanford University, University of Chicago, dan Northwestern University. Semuanya dengan beasiswa penuh. Memiliki pekerjaan yang bergaji tinggi tapi masih memiliki masalah keuangan karena tidak pernah belajar apapun tentang uang di sekolah. Keempat, sekolah tidak menyiapkan anak-anak untuk menghadapi dunia real. Belajarlah yang rajin dan raihlah lengking dan kamu akan mendapat pekerjaan yang bergaji tinggi dengan tunjangan pensiung. Padahal dunia telah berubah, tetapi pendidikan tidak berubah bersama dengan dunia itu. Menurut Robert, anak-anak menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam sebuah sistem pendidikan yang kuno. Mempelajari masalah-masalah yang tidak akan pernah mereka gunakan dan menyiapkan diri mereka untuk sebuah dunia yang sudah tidak ada lagi. Setelah meninggalkan bangku sekolah, kebanyakan dari kita tahu bahwa yang banyak diperhitungkan bukanlah soal gelar perguruan tinggi atau ranking yang baik. Dalam dunia nyata di luar dunia akademis, sesuatu yang lebih dari sekedar gelar jelas dituntut. Robert menyebutnya dengan sebutan keberanian, nyali, pintar, terampil, cerdik, gigi, ulet, dan lihai. Faktor-faktor ini, apapun gelarnya, akhirnya lebih banyak memutuskan masa depan seseorang daripada gelar akademis yang disandangnya. 5. Sekolah mengajarkan untuk menjadi tenaga profesional menjadi bangkir, akuntan, koki, banyak tenaga ahli tetapi mereka tidak bisa menentukan harga mereka. Misalnya ketika kita sedang punya masalah dengan mobil yang akan kita kendarai, mobilnya mogok, kemudian kita memanggil montir, si montir ini bisa mengetahui kerusakan atau masalah mobil hanya dari mendengar suara mesinnya saja. Tetapi mereka dibayar dengan sangat murah untuk keahlian yang luar biasa ini. Ini menjelaskan bagaimana bangkir, dokter, dan akuntan yang pandai dan memperoleh ranking yang tinggi di sekolah masih harus berjuang secara finansial sepanjang hidup mereka. Hutang nasional kita menggunung yang sebagian besarnya disebabkan karena perilaku korup dan sebagian lainnya karena para politikus dan pejabat pemerintah yang berpendidikan tinggi membuat keputusan finansial dengan sedikit atau bahkan sama sekali tanpa latihan mengenai masalah uang. Keenam, kita adalah apa yang kita pelajari. Yang menjadi masalah dengan sekolah adalah bahwa kita seringkali menjadi apa yang kita pelajari. Jika kita misalnya belajar memasak, kita menjadi koki. Jika kita belajar hukum, kita menjadi pengacara. Dan jika kita belajar mesin, maka kita menjadi montir. Kesalahan dalam menjadi apa yang kita pelajari adalah bahwa terlalu banyak orang lupa untuk mengurus atau memikirkan bisnis mereka sendiri. Mereka menghabiskan hidup mereka untuk mengurusi atau menjalankan bisnis orang lain dan membuat orang lain menjadi kaya. Tujuh, do what you love. Cintai apa yang kamu kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kamu cintai. Sekolah memang mengajarkan begitu banyak mata pelajaran. Banyak kaum muda kemudian berpikir dan memutuskan do what you love dibandingkan untuk menguasai semua mata pelajaran yang kelak mungkin tidak akan berguna buat mereka. Padahal, dalam kehidupan ini terkadang kita harus melakukan apa yang kita tidak sukai. Robert memiliki beberapa karya buku. Banyak orang menyangka bahwa Robert suka menulis. Padahal, Robert tidak menyukainya. Tetapi, dengan menulis buku, Robert bisa melengkapi tujuan hidupnya. Robert mengetahui apa yang menjadi tujuannya. Oleh karenanya, Robert harus melakukan beberapa hal yang tidak ia sukai. Robert belajar tentang pajak, belajar tentang hutang, belajar tentang asuransi, dan mengambil beberapa kelas yang diperlukan. Ia belajar hal-hal yang ia benci, sehingga ia menjadi Robert T. Kiyosaki yang dikenal seperti sekarang. Kebanyakan milenial melakukan apa yang menjadi passionnya. Padahal, mereka sendiri lebih menyukai ketika mereka menggapai kebebasan finansial. Dengan kebebasan finansial, mereka dapat membiayai gaya hidupnya, dan dapat melakukan passionnya. Jadi, benang merahnya adalah belajar berinvestasi. Belajarlah segala hal tentang bisnis, dan berinvestasilah pada hal yang kamu sukai. Setiap orang memiliki potensi, tetapi kebanyakan lebih memilih melakukan apa yang mereka sukai, daripada berinvestasi pada apa yang mereka sukai. 8. Kebanyakan guru mengetahui bahwa apa yang mereka ajarkan tidak akan digunakan dalam kehidupan nyata. Jadi, untuk apa kita belajar sesuatu yang jelas-jelas tidak kita perlukan. Kita memang mempelajari banyak hal di sekolah, tetapi sekolah mengurangi kemampuan kita untuk menjadi kaya. Begitu kata Robert. Teman-teman boleh setuju atau tidak setuju dengan mengatakan pendapat teman-teman tentang gagasan Robert T. Kiyosaki tentang sekolah di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Saran, komentar, like, dan subscribe. Teman-teman sangat berguna dalam membangun channel review buku ini. Wassalamualaikum